Pemirsa Usai Dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Maruf Amin, langsung ke rumah dinas WAPRES di Jalan Diponegoro, Jakarta. Ya, dan untuk mengetahui kegiatan pertama WAPRES Usai Dilantik beberapa saat yang lalu, kita sahabat Radu Dahlia dari sana. Radu, apa yang dilakukan Wakil Presiden Maruf Amin saat ini Usai Dilantik? Usai Dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019 hingga 2024. Maruf Amin langsung menuju ke rumah dinas Wakil Presiden Republik Indonesia yang berada di Jalan Diponegoro. Dan hal pertama yang dilakukan oleh Maruf Amin adalah meninjau rumah dinas karena memang sebagian barang Maruf Amin belum dipindahkan. Kemudian nanti berdasarkan jadwal yang kami dapat, rencananya Maruf Amin akan menerima sedikitnya tiga tamu negara dan akan menerima mereka dalam kunjungan kehormatan atau biasa disebut dengan Partisi Call yang nantinya akan bertemu dengan Maruf Amin untuk menyampaikan ucapan selamatnya secara langsung yakni adalah Wakil Presiden dari Republik Rakyat Tiongkok yakni Wachingshan, kemudian Wakil Presiden dari Myanmar Henry Vantoy dan Wakil Presiden Republik Sosialis Vietnam, Dang Ting Ngok Tin. Dan semua acara kunjungan kehormatan ini akan dilakukan di Istana Wakil Kepresidenan yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan dan diperkirakan akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian menurut agenda yang kami dapatkan, Maruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru ini agendanya akan berakhir sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Dan esok harinya rencananya Maruf Amin akan mendampingi Presiden Joko Widodo untuk membacakan Kabinet Kerja Jirid 2. Selanjutnya Maruf Amin langsung akan bertolak ke Jepang untuk menghadiri acara penobatan Kaisar Jepang yang baru. Demikian, Fendi dan Mirva. Berhasil Randu Dahlia melaporkan langsung dari rumah dinas Wakil Presiden di Jalan Diponegoro.